Sungai Musi merupakan denyut nadi dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di kota Palembang Dan kali ini saya sudah berada di anak Sungai Musi yaitu Sungai Ogan Hmm, indah sekali ya pemirsa ya Nah, kita hari ini bakal menilik sedikit dari keanekaragaman bentuk kehidupan sosial yang ada di pinggiran Sungai Ogan ini Seperti apa pemirsa? Tetap di cilip sungai Sumatera Selatan dikenal juga dengan julukan Batang Hari Sembilan Hal ini dikarenakan adanya Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian Beserta delapan anak sungai besar yang bermuara di Sungai Musi Salah satunya adalah Sungai Ogan Sungai Ogan merupakan sungai yang memberikan sumber kehidupan khususnya bagi mereka yang bermukim di daerah pinggiran sungai Banyak warga yang menjadikan Sungai Ogan sebagai tempat untuk mencari rezeki Dan tentu saja, selain sebagai tempat untuk mencari nafkah, sungai juga digunakan sebagai sarana transportasi air Sarana transportasi ini bisa berupa perahu kecil atau perahu mesin Salah satu bentuk usaha yang memanfaatkan aliran Sungai Ogan adalah usaha penjualan bambu paiwan Tempat yang akan saya datangi kali ini Tepatnya ada di Jalan Beritu Aibtu Awahab, Kelurahan Tuhan Kentang, Seberang Ulus Satu Palembang Bambu-bambu ini didatangkan dari Batu Raja melalui jalur air Pak, saya ingin lihat-lihat di sini pak, kayaknya banyak banget bambu-bambu Penasaran saja pak, boleh ya pak ya Nah, jadi Bapak Iwan ini merupakan pengusaha pak ya Ya, dari bambu-bambu ini pak misal Nah, ini pak, ini bambu-bambu ini biasanya dibuat untuk apa sih pak? Bambu ini dibuat macam-macam lah, dibuat untuk atap, untuk pagar, untuk kandang ayam Bahkan ada yang sudah dibuat untuk atap, kenteng rumah Oh, jadi kayak rangka gitu? Iya, iya Itu kan lebih awet daripada kain Iya, benar-benar lebih lentur Iya Ini berapa lama, sudah berapa lama bapak meritis usaha ini? Nah, ini bambu ini dibilang sudah tahun 90 lah Sekarang, pegawai Pak Iwan berjumlah 15 orang Berarti, dari usaha penjualan bambunya, Pak Iwan telah menciptakan lawangan pekerjaan bagi warga sekitar Pembelinya sendiri, dari mana pak? Pembelinya dari macam-macam, dari keramasan seperti yang anda lihat tadi Itu dari motor keramasan itu tadi Oh, jadi dia sudah dibentuk pak-pakan bambu? Ah, iya, kecil-kecil kayak gini, untuk atap kan Kayak gitu pak ya? Iya Kayak gitu, dari banyak penjuru kayaknya Ah, iya Ini kan pak, ini kan di atas air langsung nih Pernah nggak punya kendala, bambunya kan terendam pasti Ntar ada beberapa bambu yang udah jadinya ntar kayak lapuk atau gimana gitu Iya, pernah, cuman tidak sampai lama bambu ini langsung dibuat kandang tadi Jadi nggak sempat lama dia terendam di air Oh, jadi udah Kecuali kita buat rakit Oh, rumah rakit kan Yang sering-sering di pinggir sungai itu rumah rakit semua Oh, jadi itu juga ada beberapa Ini dari bambu juga? Bambu, untuk kelampungnya bambu semua itu Wah, seru ya pak misalnya ya Oh, jadi kayak gitu pak ya Terus pernah nggak punya kendala, jadi kan ini diikat nih di deket rumah bapak sendiri Pernah nggak bambu-bambunya nganyut atau gimana gitu? Iya, kadang-kadang juga Pernah Waktu dia sampai dari mau datang itu kan, kita banyu dorasi tuh Airnya dorasi Iya, kadang-kadang gak sempat gitu nak untar ke tali segala macem tuh Nganyut sampai hilang sampai dibawa air ke borang Terus itu gimana kejadiannya? Iya, sudah dianggap hilang Oh, dianggap hilang terus dianggap orang gitu aja? Iya, biarlah rezeki orang Oh, ampun Jangan sampai gitu lagi pak ya Rugi tapi sekarang udah nggak lagi pak ya Ya, alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya transportasi sendiri-sendiri Jadi begitu datang, kita dorong pakai ketek Oh, udah bisa dijemput sendiri? Iya, dijemput sendiri Nah, bambu ini sebenarnya dari daerah Batu Raja Daerah Batu Raja Daerah Batu Raja dan bapak emang selalu dari sana bambu Selalu dari sana Biasanya itu per berapa hari, per bulan atau per tahun ya? Biasanya kalau bambu ini sekali datang itu biasanya 3.000 sampai 4.000 per batang Per batang itu per berapa bulan? Itu satu bulan setengah Satu bulan setengah Wow Bambu sudah habis satu bulan setengah, kadang-kadang kekurangan Bambu-bambu ini dibawa dari Batu Raja sampai ke Sungai Ogadini pak ya Itu menempuh jarak dengan waktu sampai satu bulanan pemirsa Bahkan satu setengah bulan pak ya Iya, benar Wow Panjang banget ya pemirsa perjalanannya Dan ini bisa dibilang bambu-bambu yang tabah Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang mempunyai batang berongga dan beruas-ruas Selain banyak jenisnya, bambu termasuk tanaman yang memberikan banyak manfaat bagi manusia Hal ini dikarenakan batang bambu yang kuat, bulat, lurus, mudah dibelah, mudah dibentuk, serta ringan untuk diangkut Selain itu, bambu juga relatif murah dibandingkan bahan bangunan lainnya Jadi, bisa dikatakan bambu merupakan tanaman yang serba guna Kebutuhan akan bambu tampaknya tidak akan berhenti, terutama untuk di kota Palembang Palembang dikenal juga dengan sebutan Venesia dari timur atau kota air Dengan kondisi geografis seperti ini, tidak sedikit penduduk kota Palembang menghuni rumah yang terapung di atas sungai Atau disebut dengan nama rumah rakit Bambu yang sudah dipotong seperti ini biasanya digunakan sebagai bahan dinding rumah rakit Sedangkan bambu berukuran besar seperti ini sebagai bahan pengapungnya Yang rutin diganti setiap satu tahun sekali Bambu ini awalnya kita potong, setelah dipotong, baru kita belah Setelah dibelah, dibersihkan, landap-landapnya kita dibersihkan Bambu ini kan landap kalau landap, sembilunya tekan tajam Sebelum dipasarkan, bambu dipotong sesuai dengan permintaan pembeli Kemudian dibelah menggunakan pisau parang Wih, agak serem ya pemirsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!